Halo semuanya, balik lagi bersama aku di channel Henry Gamer, teman-teman ya Oke, jadi di video kali ini, teman-teman, aku lagi melihat DM-an IG aku, teman-teman ya Jadi, ada 2 orang yang nge-DM IG aku soal Powerkoy dan Genta, teman-teman Nah, disini, teman-teman, aku ngebahas dan menjawab pertanyaan mereka Walaupun, ya, ini memang sulit ya, timer gue mau jawabin mereka di DM IG itu, aku nggak ada notifnya, teman-teman Jadi, hal hasil, ya, aku barisnya lewat-lewat doang ya Nah, disini, aku mau ngebahas semuanya, teman-teman, ya, itu dari sini ya, teman-teman Ya, mau nanya soal Powerkoy sama Genta gitu ya Bedanya Powerkoy sama Genta, kalau kalian pernah nonton video aku yang sebelum-sebelumnya ya Kalau di Genta itu, dia, kita harus ngapus, eh, Grotopia asli Jadi, nimpah Grotopia asli kita, guys Atau kayak nge-duplikat, gitu ya Eh, nggak nge-duplikat, tapi lebih tepatnya Dia itu, eh, hapus dulu yang Ori Terus, masukin yang crack-annya, gitu ya Ya, kayak nge-crack aplikasi, teman-teman, ya Nah, terus, eh, untuk Powerkoy Kalau Powerkoy, kita langsung tinggal nge-plash aja, teman-teman Atau tinggal pasang aja, langsung udah jadi, ya Nggak usah repot-repot lagi, kalian mau pindahin ini Mau pindahin ini tuh nggak harus, ya, teman-teman Tinggal install, selesai, gitu ya Tinggal di-mainin aja, klik grow launcher, udah selesai Masuk, ya, teman-teman Dan, ya, bermodal Grotopia asli aja, teman-teman Walaupun Grotopia aslinya kamu nggak ada Ya, tetap nggak bisa di-mainin, teman-teman, ya Harus ada Grotopia aslinya, teman-teman, ya Oke Hmm Perbedaan Powerkoy sama Genta ini Kalau di Powerkoy dulu, zamannya gue itu Ya, beda zaman sekarang Kalau dengan zaman dulu itu, teman-teman Dia itu di mana kita ada multibot Nah, semoga aja di fitur next time Atau Ui-nya, ya, teman-teman Atau menu-nya itu udah dimodifikasi, ya Udah ada menu yang kanan-kirinya gitu, ya Kalau di kanan itu sesi Untuk bagian menu-menunya gitu Kalau di kiri, ya, itu di bagian yang di mana Ini ya, di bagian Kita milih menunya, gitu ya Mau fitur apa aja, gitu ya Kalau di kanan itu, dia fiturnya bagus juga Lumayan lah, ya, menurut aku, ya, teman-teman Nah Untuk perbedaan Genta Kalau Genta, dia bisa kalian besar-kecilin Ya, menu-nya bisa kalian besarin dan kecilin, ya, teman-teman Kalian bisa ukur sendiri, gitu ya Mau takarannya berapa, ya, teman-teman Dan itu bisa kalian drag-in, ya Cuman bermodal drag aja Kalian bisa kecilin, besarin, ya, teman-teman Nah, untuk menu mereka berdua itu berbeda, ya, teman-teman Untuk UI-nya juga berbeda, teman-teman Kalau di Genta, dia kalau kita mau pakai itu harus login dulu, teman-teman Kalau di Powerku, ya, kita harus beli Dan nggak ada panel login, teman-teman Tinggal klik, udah langsung masuk, teman-teman Gampang, kan? Simple, ya Nah, jadi ada yang nanyain juga, nih Abang mulai dari tahun berapa sih, nih, bang? Abang kenal Peku Aku dari kenal Peku itu dari tahun 2020 2020 Aku mencoba hal ini Karena rekomendasi dari subscriber aku juga Jadi, waktu subscriber aku recommended Ya, recommended buat hasilin Apa ya namanya Ben, coba review Powerku, gitu ya Ya udah, akhirnya aku coba, nih, Powerku Yang dikasih link dari si subscriber aku itu Ya, itu kebetulan juga original Dan aku pakai, gitu Dan di situ asik, sih, sebenarnya asik Gue gunain karena, ya, fiturnya lengkap Dan yang gue gunain cuma auto-farm doang Dan sama auto-ban Jadi, kalau ada orang masuk BOOM Masuk kena ban, ya Jadi, itu enak banget, ya Nah, untuk Apa ya Pembuatan si Powerku Ya, gue nggak tahu identitasnya Sepil pembuat Peku sama Genta, bang Jujur Identitas mereka Aku nggak tahu sama sekali, teman-teman Identitas mereka Bukan aku yang tahu Ya, ada orang-orang yang dalamnya juga Yang tahu, teman-teman, tentang Powerku sama Genta, ya Jujur Siapa pembuatnya Aku juga nggak tahu, ya Sorry, ya, gunggungnya Karena Aku bukannya Mau nge-spill orang Karena, ya, itu privasi orang, ya Jadi, kita nggak bisa ganggu-gunggungan Dan aku juga nggak bisa ikut campur, ya Masalah privasi orang Oke Jadi, ya Privasi soal Powerku sama Genta Ya, aku nggak tahu, teman-teman, ya Jadi, ya, kalau kalian mau tanya Langsung aja lengkap Nanyain aja ke Powerku sama Genta, ya Teman-teman, ya Nggak perlu nanya ke aku Karena aku ini, ya, sebagai content creator saja Dan, ya Sharing-sharing aja, teman-teman, ya Membagi atau mereview produk-produk yang ada di Fitur Powerku aja, gitu Nah Next, gue bakal lanjutin lagi Ke si, ini ya Jual-beli akun Mobile Legends, teman-teman Nah, ini ada ngedm juga Beberapa hari yang lalu Itu ngedm aku soalnya Permisi Bang Hendry Saya mau tanya Aplikasi yang cocok buat rotasi autofarm Apa ya Nah Ini ada yang top di 2024 Apakah masih super bot Olympus Genta Pekui Oke Untuk rotasi autofarm Untuk saat ini Aku juga belum tahu banget, teman-teman Biasa aku pakenya Powerku Ya, karena scriptnya Udah ada aku dulu, ya Sekarang Ya, nggak ada Ilang Ya, ilang guys, ya Ilang, ya Jadi Nggak harus Apa ya Ngerender Eh, bukan ngerender Maksudnya Ya, gue nggak tahu Script rotasi sekarang itu Di mana, gitu ya Di Genta atau di mana, teman-teman Nah Oke, ini pertanyaan berikutnya Genta bisa di laptop Jawabannya bisa Kenapa aku bilang bisa? Karena Si Genta Itu kan dia aplikasi Android, teman-teman Kalian bisa download kok Ya, aplikasi Android Mungkin Bluestack Atau aplikasi yang lainnya Teman-teman Kalian bisa gunain Emulator Android Ya Terserah kalian mau pakai Emulator Android yang mana Yang penting support Sama Genta-nya Ya Jangan sampai nggak support Kalau kalian nggak support Ya sama aja bohong Kalau kalian udah download ya Oke Nah Terus, jangan lanjut lagi nih Untuk generator CID Pakai apa bang? Oke Jujur Gue sendiri Waktu itu Generator CID Dulu itu Dulu itu jaman-jamannya Pakai Termux Jadi dulu itu Bukan CRMux Kalau nggak salah C++ deh C++ atau Termux Kayak gitulah Aku lupa deh Pernah gue bikinin Di live streaming aku Sampai di live streaming aku Di tag down Sama YouTube Dan itu videonya masih ada Itu video Gue ambil waktu itu Gue tag juga ya Itu udah lama banget Dan Gue juga nggak tau Zaman tahun 2024 ini Aku nggak tau Generator CID sekarang gitu Jadi nggak tau Generator sekarang itu Apa gitu Ya Kalau kamu bisa bikin sendiri ya Coba aja bikin sendiri ya Nah Jadi buat teman-teman Untuk APK ya Oke Untuk APK Untuk APK Power Quay itu Masih belum stabil teman-teman Masih ada perbaikan Jadi harus Diperbaikin Ya Jadi Semoga aja Untuk Power Quay Diperbaikin Segera ya teman-teman Oke Nah Ini ada komentar lagi nih Kan kalau ke ban Akunnya gara-gara rotasi Gimana bang Ya Udah gue bilang teman-teman Kalau udah kita gunain PH ketiga sama kayak aku Akun utamaku hilang Yang asetnya mungkin Adalah kayaknya 5 jutaan atau 10 jutaan Itu menghilang Karena di ban Ya Kalian lihat sendiri kan Pas aku live streaming Di ban Ya Udah Asetku yang hilang 10 juta Ya udah Menghilang begitu aja Ya Itu padahal tuh Kenangannya banyak banget Dari segi Subscriber aku Ngasih aku Dari WL DL Terus Apa ya Word Gitu ya Word Terus Kepercayaan Gitu Tapi Semuanya menghilang Begitu aja Dengan Dengan satu tangan doang Ya gara-gara Auto click doang Habis itu Dem Hilang Banyak disitu Sebuah komentar Komentar yang Ngelontar ke aku Negatif Katanya Bang Kenapa gak pake Power Cui Bang Bang Kenapa gak pake Genta Bang Ini bla 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 Sekian-sekian Jujur Semua komentar kalian tuh Aku tetep baca Aku bacain komentar kalian Satu-satu Tapi ya Banyak Perkataan Setep kalimat yang Gue baca Itu Buat hati gue Juga sakit Dan Ya Emang Gue gak pake Genta Dan juga Gak pake Power Cui Genta Waktu itu Aku di brand Udah gue bikin Klarifikasinya Juga Nah Jadi Yaudah Gue gak bisa Ngomong apa-apa lagi Intinya Masalah privasi Genta Dan Power Cui Yaitu Mereka masing-masing Yang tau Dan orang yang terdekat Yang pasti Orang dalam lah ya Yang tau privasi mereka Jadi ya Gue Sebagai content creator Dan Cuman ngejelasin Dan nge-review doang Bukan Gue tau semuanya Ya Tolong ya temen-temen Oke Nah Mungkin sampai disini aja Video aku Thank you buat kalian yang udah nonton aku Dari awal sampai akhir Next nanti kita bakal bahas lagi Video berikutnya ya Oke See you the next time kita di Video berikutnya Bye